Selanjutnya Presiden Joko Widodo tegaskan tidak akan mentoleransi siapapun yang membuat kericuhan dalam unjuk rasa. Ya, ia pun mengajak masyarakat untuk kembali merajut persaudaraan dan kerukunan demi persatuan NKRI. Saya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama, untuk bekerjasama membangun negara ini, memajukan negara ini. Tetapi, saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini. Sebenarnya itu Prabowo Subianto semalam juga bersikap serupa, ia juga mengimbau para peserta aksi agar mengakhiri unjuk rasa dan menghentikan kekerasan. Saya mohon, supaya saudara-saudara kembalilah ke tempat istirahatmu masing-masing, hindari setiap tindakan di luar hukum, kemudian selalu mengalah dan selalu patuh kepada ketentuan hukum. Ini adalah himbauan saya. Percayalah kepada pemimpin-pemimpinmu, kita sedang berjuang dengan semua jalur-jalur hukum dan konstitusional. Kita harus ingat kepentingan rakyat banyak. Untuk itu, saya mohon saudara-saudara, selalu tenang, bersikap sadar. Terima kasih.